Bercanda-bercanda pagi, selamat pagi Ya pak Makasih ya sarapannya Makasih ya Sama-sama loh Masa sekali Akhirnya seumur hidup baru ngerasain telur kecap Wah bukan telur kecap Namanya Oya Kodon Tapi kayaknya kurang kental ya war Kalau mau kental lagi bisa, kasih maiz tena yang udah dikasih air Kalo cair tadi tuh Iya Emang dulu Anwar basicnya sekolah musik Kenal lagi Kenal lagi Tata Busana Tata Busana Tata Boga dia Tata Boga Emang belajar ini dulu Emang bener aku tuh Tata Boga itu bener-bener belajar pendidikan formal Dari SMK terusnya ngambil jenjang S1 terusnya ngelanjutin S2nya untuk kegisinya Eh War lu dari dulu sama temen-temen lu selalu yang paling beda gak sih? Karena kita lagi ngebahas soal beda sama orang lain Iya banget Banget Jujur aku tuh emang orangnya selalu tampil beda Karena Kayak yang lain main futsal lu main barbie gitu kan Iya Gak deh bener bener Itu relate bener Karena ini pas Anwar kan cowok-cowok nih banyak temen-temen geng cowok Mereka tuh kayak main futsal tapi Anwar sendiri kayak main masak-masakan Padahal lu dong suka masak Iya Suka masak Anwar keliatan beda nih kita fresh bertiga Dia doang yang keringetan sendiri Abis masak Abis masak Abis masak Studio nya ini bener-bener dingin Emang dingin Dingin banget loh Dingin bagus Dingin pasti keringetan bingung gue Tapi membuat sesuatu yang berbeda itu menurut gua itu challenge Contohnya kayak SD kemarin Dia tiba-tiba kepengen naik gunung Iya Orang-orang lagi pada santai-santai tiba-tiba dia kepengen ke gunung Kok bisa cewek gue naik gunung? Bisa cewek lain ke mall Iya Bisa cewek-cewek lain ke salon Dia ke gunung Gue aja ke salon aja jarang Dua bulan tuh belum tentu gue ke salon Nah Tapi naik gunung tuh bukan pengen beda tapi seru aja experience nya Oh healing ya? Healing pulang sinting Oh sinting banget Udah sama tegang tapi seneng Segala lupa pas kita turin langsung eh next trip deh Rencananya gue ntar langsung tuh mau ke Mekarsari ya Mekarsari bukannya gunung Mekarsari taman gua Hei capek Reaksi keluarga Target HD selanjutnya emang mau metik jeruk aja Bercocok tanah Iya Ini pertama kali lu naik gunung Pertama kali naik gunung Terus tapi kemarin juga sempet banyak banget yang DM ngomong gini Pertama kali naik gunung ngapain sih langsung lau Langsung segala macem Ini tuh persiapannya udah 6 bulan Terus kita juga berangkatnya sama orang yang emang udah expert Gak mungkin kita ngasal Kenapa harus lau Karena memang diajaknya waktu itu ke lau gitu Kalo emang ada kesempatan gunung lain ya gak kenapa-kenapa Lu katanya abis gunung lau lu mau ke gunung pau ya? Gunung pau? Gau pau Depan pau Apa ya perau ya perau Ti perjalanan dari bawah ke atas tuh berapa lama? Karena hujan terus kita jadi sempet race nya tuh lumayan lama Cuman kayak perjalanan ke setiap pos itu 1-1,5 jam Ampe 1,5 jam lah Setiap pos? Setiap pos Kita akhirnya sampe ke Lu berapa pos? Empat waktu itu sampe ga sampe muncak Karena di atas udah badai Capek gak sih kayak gitu? Ya lu rasain aja nere Capek lah pas nih Ya aku tuh pengen ya aku tuh udah punya cita-cita Pengen banget ya Ido tuh kayak nanjak gunung Tapi aku gak mau kayak bawa perabotan sendiri Kan ada porter kalo gak mau Ada porter Ada porter Harry lagi ya kan? Ya Harry Magus Jansmarangan ngomong sama Anwar Ntar dia nyari porternya di Gambir Hei Jalanin di Gambir Bang Iya Dia mau naik gunung Pastinya barang saya Engga Nggak Bener gue bilang lo mikirin gini Engga gak ada di stasiun Lu dapet porter tuh yang memang bisa naik gunung juga Iya Turunnya Sama? Sama dia juga Turunnya lo flying fox Nah apa Sekarang gue tanya Maes Apa kenikmatannya lo Ke atas kan pasti pegel capek Jadi ya gue tuh baru tau kalo Ya kan Karena biasanya Ketika kita sesuatu yang baru Pasti gue tuh sebenernya orang yang sangat freak Yang nyari tau segala macem ini gua ga nyari tau, gua cuman tau dari temen-temen aja yang naik gunung. Ternyata langsung pada bilang, wah lau tuh lumayan tuh gunung termistis di Indonesia bilangnya gitu kan. Segala macem lah, dan dia itu Seven Summit nya Java ya. Terus gua ngerasain macem-macem sih. Jadi tegang iya, tapi happy. Aslinya orang-orangnya itu keliatan banget ketika kita lagi lain. Bener, bener. Ajak lu naik gunung, temen lu lu. Arah-rah-rah orang kalau kebaca ada yang keliatan ya? Iya, iya, iya. Contohnya gimana? Iya keliatan maksudnya, keliatan yang manja bagaimana, keliatan yang... Saling tolong yaa. Egois, keliatan, itu akan keliatan. Karena kan kita jalannya bareng-bareng. Bener, kita bener-bener ngejaga biar egoisnya tuh ga muncul. Karena kan ada temen yang sakit waktu itu kan. Kita tuh harus yang satu ga bisa tuh egois. Mungkin gua juga, gua pengen tetep naik. Iya. Yang satu turun. Kayak gitu kan harus kompromi. Wah itu tegang banget. Sebenernya ga kemana-mana. Kalau yang satu naik, yang satu mau turun. Karena dua orang ini pake sarung kan, jadi... Gimana pake sarung? Gimana pake sarung? Gimana pake sarung? Gimana pake sarung? Kemarin sembilan orang. Sembilan orang. Nyeweknya berapa? Dua. Cuma berdua. Ada badai katanya. Ada kena badai. Sempet nyanyi. Bukan, betul-betul nyanyi. Bukan, betul-betul nyanyi. Badai pasti berlalu. Kalau mistisnya gimana? Kali bilang katanya kan salah satu. Ya ga tau ya percaya atau ngepercaya. Karena memang... Malam Jumat berangkatnya. Malam Jumat juga berangkatnya. Tapi kita ga mikirin itu bener-bener. Udah mikirnya yang baik-baik aja deh. Terus kemarin sempet ada yang ngomong, denger suara gendingan ga? Jujur gue denger sih. Oke gamelan gitu. Iya. Pas di pos 4. Abis maghrib. Tapi gue nyimpen. Gue nyimpen tuh ga ngasih tau ke yang lain. Kalau misalnya cuman gue doang yang denger kayaknya gue halu deh. Iya. Pas di bawah kan kita ceritain semuanya. Banyak banget ceritanya. Banyak banget macem-macem. Salah satunya gue ngedenger suara gendingan pas abis maghrib. Dan ternyata salah satu temen gue juga denger itu. Dan itu di pos keempat. Iya. Dan ternyata emang ada yang lagi main gending di pos Hansip. Eh! Kenapa hajatan? Eh sih cerita di pos ketiga ada yang berayun-ayun. Emang iya? Wah setan tuh. Apa itu setan pak? Anak kecil di pos Yandu. Hahaha. Waaah. Ada juga di pos yang satu. Ada yang lagi gini-gini. Wah hantu tuh. Bukan. Siapa? Pos kumbling. Ini kalau Bobo nya gimana Bobo nya? Tidur nya gimana sih? Tidur di tenda lah. Rame-ramean? Rame-ramean. Iya enak banget ya. Ada temennya masih jadi kita kayak? Iya. Kan tau itu ada hutan-hutan setan gitu. Iya kita udah siapin sebenernya tenda segala macem. Udah tuh karena kemarin tuh salah satu cedera gak bisa naik gak bisa turun karena di luar hujan badai. Akhirnya kita di shelter bermalam tanpa tenda. Jadi cuma pake sleeping bag. Jadi semuanya kedingan itu bahaya banget sih. Tapi ya mau gimana lagi darurat kita juga gak mungkin naik gitu. Yang penting sih kalau kayak gitu kita harus matihin sopan santun ya kan? Itu udah pasti. Gak boleh ngomong sembarangan. Dan ketemu jalak hitam yang katanya nyarahkan jalan. Seriusly. Jadi pas lagi hujan badai menuju pos 4 gak bisa liat itu kabut semua. Bener gelap kan? Tiba-tiba gelap. Ada jalak hitam yang kita berhenti dia berhenti. Kita jalan kita jalan terus ada pas persimpangan dia di kiri. Jadi gue ngikutin dia tuh nyampe. Ternyata kanan tuh ada runtuhan kayu-kayu. Eh percaya-percaya ya. Burung jalaknya di depan kan? Iya di depan. Lo gak tau kenapa yang dia omong itu burung jalak. Apa-apa? Gapain sih ngikutin gue? Dia nyemara ya. Tapi. Ternyata gue ceritain semuanya di Youtube. Bicara soal burung jalak. Ya ya. ST itu katanya di gunung sempet ketemu Tarsan gak? Iya ketemu Tarsan. Nah oke. Seperti apa Tarsannya nanti setelah jeda peraiwara berikut ini. Tetap di Becana Pagi. Becana Cerut. Becana Cerut. Becana Cerut. Becana Cerut.